Kucingnya diseberangin Ustaz. Harusnya sebenarnya bisa digendong gitu ya. Menurut Ustaz Moulana gimana? Ini untuk benar-benar menambah pahala atau viral aja? Satu. Kedua, apakah memang kebaikan kita tuh bukan cuma kepada manusia aja, kepada hewan juga kita harus melakukan seperti itu Ustaz Moulana. Berkasih sayang itu tidak mesti kepada manusia, tapi kepada mahluk Allah pun kita berkasih sayang. Bukankah kita, artinya gini, menajamkan pisau untuk menyembelian supaya tidak apa? Supaya memberikan kasih sayang. Supaya tidak terlalu lama sakitnya. Atau mempermudah prosesnya. Karena, mohon maaf, Allah menciptakan mahluk itu sesuai penciptaannya, artinya tujuan penciptaannya. Ada mahluk yang diciptakan memang untuk dimakan. Jadi, ayo permuda dia untuk memenuhi ibaratnya tujuan penciptanya. Dan ini luar biasa, kucing loh. Saya itu membayangkan gimana ya. Kebaikan itu luas, kepada siapapun kita bisa berbuat baik. Bahkan rahmat Allah, kepada yang memberi rahmat. Siapa yang memberikan kasih sayang, Allah akan kasih sayang. Ingat. Kepada siapapun, mohon maaf ya. Jangankan itu, mungkin ada semut. Kita bisa membantu semut. Jangan menuangkan air, membuang air, kalau lihat ada semut. Ada kerumunan semut, langsung dibuangkan air. Pasti berteriak itu semut. Tsunami. Banyak air, banyak banjir. Dan ingat, mohon maaf, terima kasih banyak. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena bisa jadi, itu adalah kebaikan yang menyebabkan engkau mendapatkan kasih sayang. Rahmat Allah. Bukankah ada yang masuk surga gara-gara memberi minum anjing? Oh iya. Iya, bukankah, bukankah gara-gara memberi minum anjing loh. Dan mohon maaf, tanpa menyakiti perasaan siapapun. Padahal orangnya ini kan enggak sholat. Iya. Mungkin dianggap orang banyak dosa, tapi gara-gara ini Allah berikan ampunan. Berikan ampunan di luar biasa. Masya Allah beri, jangan pernah meremehkan walaupun hal sekecil pun. Sekecil apapun. Nabi Suleyman tertawa gara-gara ada semut, yang menyuruh teman-temannya untuk masuk ke dalam lubang sembunyi karena tentara Nabi Suleyman mau datang. Itu kata Nabi Suleyman, stop dulu. Kenapa? Ada semut yang mau masuk. Biar enggak keinjek ya. Iya, biar tidak keinjek. Itu jamaah jadi pelajaran juga buat kita. Mungkin kita berbuat kebaikan enggak cuma sesama manusia aja. Nanti sama hewan, ah ngapain sih hewan doang. Berarti enggak seperti itu ya Ustadz ya. Berbuat baiklah terhadap semua makhluk ciptaan Allah. Masya Allah. Nah aku mau nanya sama Ustadz siapa sekarang nih. Ustadz pasti pernah dong menolong orang? Pasti ya Masya Allah. Tapi Ustadz siapa pernah enggak menolong orang sampai hampir mengorbankan nyawa? Itu belum sih. Belum ya? Belum nyampe ke situ. Ini ada tayangannya nih. Mungkin bisa menjadi pelajaran buat kita juga. Ada tayangannya Ustadz. Kita sama-sama lihat ya Habib ya. Silahkan. Ini dia tayangannya.